Hai Jirs balik lagi di Jira Talks kali ini nah kali ini aku ditemani sama kasih apa namanya ST Bunga nah kak ST Bunga ini dia QOL yang suka make up make up anime ya kak ya nama panggilannya beneran kak ST Bunga make up terus juga ngedance nge-make up berarti inspired by anime yang paling sering diminta deh buat jadi siapa dari karakter-karakter yang lagi naik kalau enggak dari one piece by family Jansoman pernah tapi bikin itu pernah-pernah dari Spike family jadi Lloyd jadi yor jadi Lloyd jadi yor berarti kesibukannya belakangan ini cuman make up terus sama di instaur terus kalau buat tinggal kalian tinggal dimana aku tinggal di Batam di Batam berarti domicilinnya di Batam ya di Jakarta cuman buat visit doang gitu nah kalian aku juga ada pertanyaan nih di board gitu nanti kita bisa tanya bareng-bareng atau kalian bisa jawab juga Oke boleh ini dia pertanyaannya nah ini dia nih kalian ini Jira Talks with ST Bunga nah pertanyaan pertama nih kalian kenapa memilih pakai username ST Bunga karena waktu kita orang itu biasa sedekin di rumah oke oke aku lupa Nah itu aku suka minum itu juga aku taruh ST Bunga Oh jadi ini kalau lagi apa tadi lagi Pai Cia Pai Cia itu kita visit ke rumah orang untuk Kionghi Kionghi Selamat Hari Raya ya gitu Lagi Imlek Lagi Imlek Lagi Imlek Oh lagi Imlek nama ininya Kong Cia Pai Cia Pai Cia Oh jadi terinspirasi dari itu oke terus yang next ada video yang pertama kali viral yang apa tuh Kak itu makeup inspired by Akira from The Berman Crybaby itu anime yang waktu itu lagi naik-naiknya jadi aku pengen ikutan coba bikin inspired makeup itu aku bikin iseng-iseng pakai eyeshadow eyeliner hitam lalu video itu booming sampai ke luar negeri banyak yang nge-stitch atau nge-react? iya nge-re-create ada juga dari salah satu makeup artis yang terkenal dan sekarang itu juga singer namanya Naomi John itu dia ada bikin juga recreate makeup dan itu sangat-sangat cakep banget berarti yang pertama kali nge-re-create itu kalian dulu untuk orang Indonesia nya atau udah ada banyak kalau orang Indonesia itu belum lihat dan aku memang pengen-pengen aja jadi aku bikin Oh jadi emang karena lucu dan tergerak mau bikin akhirnya bikin Oke terus yang ketiga lebih pilih tiktok atau Instagram sebagai platform untuk kalian bikin konten di tiktok gampangnya itu kita cek naik seturut gitu audio lebih banyak dan banyak banget remix-remix baru jadi di tiktok lebih seru cuman kalau Instagram enak untuk berbicara sama followers kita lebih gampang untuk ngomong atau bikin story update sama lagi ngapain gitu-gitu yang benar-benar drill ngikutin kalian dari awalnya benar-benar kalau di Instagram berarti di tiktok lebih emang audiensnya yaudah kalau emang lu mau lihat gua makeup yaudah liatnya di tiktok benar-benar terus next ada hal paling menarik jadi seorang content creator punya banyak temen baru kita bisa ketemu banyak banget temen baru yang oh my god kita sama nih suka makeup yang kayak gini atau nggak kita sama-sama suka cosplay kita sama-sama suka dance kita punya temenan karena satu hobi yang sama oke tapi kesulitannya ada nggak sebagai content creator sulitansi biasa konsisten nggak banyak orang gampang konsisten aku juga kadang nggak konsisten cuman dibawa enjoy aja dimiklatin aja kalau lagi moodnya nggak stable itu yang susah sih sebagai content creator kan tapi udah jadi tanggung jawab content creator buat maaf kontennya terus yang keempat tema makeup yang paling kalian sukain apa dulu aku suka bold makeup biasa dari Western style mereka suka bikin cut crease atau nggak soft glam yang bener-bener eyeshadownya tidak terang-terang gitu-gitu sekarang aku sering makeup pakai main eyeshadow bentuk-bentukan sama grafik lain grafik lain tuh kayak gimana sih kalian jadi itu biasa semacam eyeliner cuman banyak bentuknya dan itu biasa bisa ada satu seluruh muka bisa cuman di bagian mata di bagian pipi gitu-gitu oke 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 terus kalian pernah nggak dapet hate comment yang paling neselin aku waktu itu sempat dibilang aku ganti-ganti race I change race karena mungkin perbedaan sebelum dan sesudah makeupnya terlalu jauh jadi mungkin sebelumnya aku terlihat lebih Asian after makeup aku terlihat lebih some kind of Western oke aku nggak ngambil itu itu sebagai hate comment itu lucu aja gitu kayak oh kayak gitu ya gitu perbedaan orang yang nggak makeup sama makeup berarti dianggapnya itu jauh-jauh banget tema makeup aku juga yang perubahannya besar pakai cuman natural gitu berarti kan seharusnya itu malah jadi mesh dong iya aku ngambil jadi komplement oh ternyata makeup aku iya bagus nih bagus banget perbedaan yang gitu jadi dapet marketnya dapet gitu rich goalsnya dapet terus apa yang dilakuin saat kak Lynn burnout sama konten lagi mau buat konten bisa aku suka nonton oke stress relief itu nonton misalnya nonton Harry Potter dari awal oh aku suka nih sama karakter ini pengen bikin tema itu jadinya balik lagi termotivasi lagi pengen itu berarti burnoutnya terus stress relief nonton terus malah jadi inspired nya juga ya oke terus motivasi nomor satu kenapa memilih jadi content creator gak milih abis jadi aku sekarang eh motivasinya tuh lebih kayak semua orang bahwa semua tema makeup itu bisa masuk ke siapa aja kamu nggak usah takut gue nyobain hal baru gitu kan karena banyak banget orang yang nanya aku bisa pede dengan makeup aku yang staffnya enggak banyak orang Indonesia suka ya enjoy aja kalau kamu merasa cantik kenapa enggak benar apalagi kalau udah makeupnya bisa bikin perbedaan benar-benar signifikan ya benar-benar jadi tetep lanjut ya terus tips jadi content creator seru ala KST Hunga atau hal-halin semuanya dibawa santai aja jangan terlalu pikirin misalnya engagement lagi dan kamu langsung kayak aduh aku gimana ya gini-gini apa-apa take a break nonton atau jalan e-time lalu kalau misalnya udah merasa energize bisa merasa kayak aku udah semanget nih lanjut lagi gitu lanjut lagi buat kontennya jadi jangan di push banget ya dirinya harus ada take a breaknya nih buat banyak jiris-jiris di luar sana yang mau bikin konten jangan dipaksa banget harus ada take a breaknya jadi awalnya berarti kalau buat bikin yang makeup itu karena iseng aja jadi tau-tau rame aja gitu ya iya karena dulu aku merasa aku kurang benar-benar beauty standard jadi aku coba buat makeup untuk merasa lebih confident merasa lebih aku bisa cantik meskipun karena makeup dan it takes me a long while untuk mengenai bahwa without and with makeup cantik jadi just beauty yes you are beautiful gak perlu makeup mau juga tuh jadi apa ya namanya triggernya mungkin dari iseng terus jadi mau bikin konten terus jadi self ini ya self love banget nih karena bikin konten kayak gitu tuh jiris itu tadi tipsnya juga tuh sedikit sama kalian yang lagi insecure mungkin buat mau bikin konten berarti jangan malu ya kayak bikin aja do what you like gitu nah ini kan tadi kita udah nanya-nanya nih sedikit dari whiteboard ini tentang si Kak ST bunga atau kalian nah sekarang aku mau ngeliatin video yang Kak Lita waktu itu nah sambil bisa juga nih kalian di deskripsi atau dijelasin kayak apa sih ini dari video ini gitu dari makeup dari cara pemakaian boleh di play itu lagi pakai ini ya eyeshadow oh terus itu dibikin di blend wih keren banget keren banget jiris ya ampun sumpah ini mesh banget aku ngeliatin juga keren banget bener-bener keren banget itu terus gimana tuh Kak ada kesusahan nggak dari bikin makeup yang kayak gini karena karena itu kalau misalnya orang-orang mikir ini bakal geleng orang Indonesia banyak banget ya udah ya udah nah itu tuh purely aku di karakternya nggak ada eyeshadow cuman disini kan di trade makeup cuman eyeliner aja kayaknya kurang kurang ada yang kurang gitu jadi tambahin eyeliner apa eyeshadow hitam baru dibikin bentuk eyelinernya dan banyak juga orang yang menanya kenapa eyeliner aku tarik dulu keluar nggak langsung dibikin karena maka aku ini kalau ditaro eyelashes itu nanti biasa eyeliner nggak beratah jadi aku tarik dulu bikin wing ke atas nggabungin lalu aku bikin eyeliner yang ke bawah yang ke bawah yang ini biar lebih gelatan gitu ini pakai apa tadi namanya jeliner jeliner dulu baru ditambahin eyeliner baru ditarik ke atas gitu ya baru ditambahin eyeliner ke bawah sama di blend dulu itu ya iya bener-bener tuh iii bagus banget enggak lah itu nggak kayak diri ko buser cuman mungkin kalau nggak pakai ini yang ke atas sama ke bawah mungkin iya tapi karena ada compliment itu jadi bener-bener mirip sama karakternya siapa sih nama karakternya Kak? Akira dari Devilman Crybaby Akira dari Devilman Crybaby tuh mirip banget Kak kukunya emang juga kayak gitu enggak itu cuman komplemen saja ya oke oke tuh Jirs tadi kita udah lihat video dari Kak Estebunga atau Kalin yang recreate si Akira dari Devilman Crybaby nanti buat selanjutnya nih Kak ditunggu nih Kak ya buat video-video yang lebih keren lagi makeupnya ada pesan-pesan ga nih buat Jirs-Jirs yang mau membuat makeup kayak gitu cuman it's balik lagi ke masing-masing masukan dari orang lain so jangan dibawa ke hati kita belajar itu Jirs nah nanti kita bakalan ketemu lagi nih sama gestor-gestor atau tamu-tamu yang lainnya jadi tetap nonton Jirs terus juga kalian boleh share video ini kalian juga boleh ngefollow tiktoknya Kak Estebunga apa namanya Kak Estebunga at Estebunga jadi see you in the next Jiradah Talks Tadah